Hanya dengan menggunakan satu saklar saja, dapat menghasilkan tiga warna yang berbeda di lampu tembak kering. Warna kuning, putih, warm white. Keren ya, saksikan terus video ini sampai selesai ya. Halo Sobat Topiku Kreatif, berjumpa kembali dengan saya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya semakin lancar ya. Di dalam video saya kali ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu mengenai pemasangan saklar atau suite di lampu tembak kering ya. Di part 1, ini adalah part keduanya. Di part 1, saya memasang dua buah saklar dan dua buah teoda untuk menghasilkan tiga warna yang berbeda dari lampu kering ya. Jadi, ada warna putih, ada warna kuning, dan warna warm white. Perbatuan kuning dan putih. Di part kedua ini, saya hanya menggunakan satu buah saklar saja untuk dapat menghasilkan tiga warna yang berbeda dari lampu kering ini ya. Tanpa menggunakan dioda, hanya cukup satu saklar ini. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah mendukung channel Hobiku Kreatif dengan subscribe. Dan bagi yang belum, silakan subscribe ya, supaya teman-teman mendapatkan tips and trick, tutorial maupun review dari video-video selanjutnya yang bermanfaat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin dengan menggunakan satu saklar saja dapat menghasilkan tiga warna yang berbeda? Jawaban saya adalah, sangat-sangat mungkin. Tetapi tidak hanya mengandalkan satu saklar ini ya. Tetapi, saya menggunakan sebuah modul. Ini ya modulnya. Modul ini adalah ide dari saya. Di mana saya menginginkan sesuatu yang simpel, yang tidak ribet ya. Dengan instalasi yang bertile-tile dengan menggunakan dua buah saklar dan dioda. Saya menginginkan hanya sebuah saklar, tetapi dapat berfungsi seperti di part 1 itu ya. Sehingga terciptalah sebuah modul ini yang dibantu oleh dua teman saya ya. Di mana mereka memberikan inputan dan membantu untuk membuatkan juga ya. Sehingga ini dapat menggantikan dua buah saklar dan dua buah dioda. Lebih praktis ya, jika diaplikasikan di mobil ya. Sehingga kita tidak perlu melubangi dashboard. Dan dashboard kita itu penuh dengan saklar ya. Komponen utama dari modul ini adalah IC4017. Jadi komponen utamanya adalah itu. Di mana teman-teman bisa memodifikasi dari IC itu menjadi beberapa kriteria ya. Yaitu bisa menggunakan satu warna kuning, satu warna putih, satu channelnya adalah warna kuning putih, ataupun bisa bergantian, ataupun bisa dilakukan dengan strobo. Tapi modul ini saya buat hanya standar. Yaitu yang saya butuhkan adalah warna putih, warna kuning, dan warna putih kuning. Selain itu, untuk setiap instalasi lampu-lampu ini harus menggunakan relay ya. Supaya lebih aman ya, untuk saklarnya juga ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ya. Bagaimana cara instalasi untuk kabel-kabel ini, sehingga dapat menghasilkan tiga warna. Podul ini terdiri dari tiga buah kabel input dan tiga buah kabel output ya. Ini kabel output yang masuk ke beban ya, bisa ke lampu ya. Ada dua kabel positif di sini, dan satu kabel negatif. Sedangkan yang di sini, di inputnya itu ada kabel positif yang warna merah, dan kabel negatif warna hitam, dan ini juga adalah kabel positif ya. Nanti saya akan jelaskan ya di instalasinya. Pertama-tama kita gabungkan dulu ya, dua kabel dari dua buah lampu ini. Yang saya gabungkan adalah kabel positif merah ya, ini menghasilkan warna putih. Saya gabungkan dulu ya. Oke, sedangkan yang warna kuning saya gabungkan dengan warna kuning juga. Seperti ini. Yang masa juga saya gabungkan ya. Masa atau ground kabel warna hitam saya gabungkan juga. Oke, setelah kita gabungkan ya, dua kabel dari masing-masing lampu ini, sekarang kita menggunakan modulnya ya. Oke, saya agak mundurkan sedikit ya, supaya ini kelihatannya ruwet ya, tapi teman-teman ikuti lah. Saya pelan-pelan aja ya. Melakukannya ini outputnya tadi ya, kan positifnya ada dua. Terserah ya, mau ditaruh di sebelah mana dulu. Saya agak lupa ini, yang awalnya yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Tapi saya coba aja dulu ya. Ini saya taruh di warna kuning. Positif kuning. Dan ini untuk positif lampu warna putih. Sedangkan output negatifnya, saya gabung dengan negatif dari lampu. Untuk masalah output sudah selesai ya. Sekarang tinggal kita merangkai untuk yang inputnya ini, input modul. Input modul harus, jadi relay dulu, baru modul, baru ke lampu. Oke. Mungkin warna kabel nanti teman-teman bisa beda dengan saya ya. Tapi ini adalah positif untuk ke lampu. Ini positif untuk ke saklar. Ini positif untuk ke aki. Ini adalah negatif. Ya, kebetulan saya mendapatkan kabel yang tidak sama ya. Tapi oke, tidak ada masalah. Yang kabel negatifnya relay, saya gabung dengan kabel negatifnya dari modul ya. Input modul ya. Ini. Sedangkan untuk yang positifnya modul input, saya gabungkan dengan ke relay positif ke beban atau ke lampu ya. Ini. Ini sudah selesai. yang warna biru ini adalah masuk ke saklar. saklar ya. Ini saklarnya. Saya masukkan salah satu saja. Gabung. Seperti ini. Oke. Sedangkan untuk yang positifnya, salah satu yang warna kuning ini, ini berfungsi untuk memberikan kejutan ya. jadi perubahan dari satu ke dua ke tiga ya. Saya gabung ke bagian saklar ya. Saya gabung ke positifnya saklar. Ini adalah positif ya. Ini positif ke aki. Ini positif ke aki. artinya yang negatif itu yang ini. Saya berikan daya negatif. Oke. Seperti ini. Sudah jadi ya. Oke ya. Kita juga akan memberikan arus untuk yang beban ya. Kita akan berikan arus positif yang ada di sini. Nomor 87 ini ya. Pilih 87. Ini juga mendapatkan beban positif ya. Saya nyalakan lampunya. Berarti lampu pertama nyalanya warna putih ya. Ini tombolnya satu. Ya teman-teman bisa lihat ya. Saya mati. Ini menggunakan. Nah ini ya. Jadi warna warm white ya. Ini mati. Jadi warna kuning. Jadi warna putih. Jadi warna warm white lagi. Ini kosong ya. Jadi ini. modul ini bisa membuat menjadi tiga warna ya. Jadi kalau mau diganti untuk yang tembak pun juga bisa ya. Jadi yang push on ya. Bilanya ya. Jadi hanya menggunakan satu saklar aja. Saklar ini bisa digantikan dengan saklarnya fog lamp ya. Jadi lebih keren. Tidak perlu melubangi ya. Oke demikian ya. Video saya mengenai modifikasi saklar dengan menggunakan modul ya. Sehingga bisa hanya satu saklar saja. Menghasilkan tiga warna yang berbeda ya. Oke teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Dan nantikan video-video saya selanjutnya. See you next time. Salam optimal. Sub indo by broth3rmax